Hinaklana. Bab 37. Tubuh Sengput Yew dibeset menjadi 4. Hanya satu gebrakan saja Sengput Yew sudah terpaksa menarik kembali pedangnya untuk menangkis, tanpa terasa mukanya menjadi merah jengah. Ia tidak tahu bahwa usapan sapu Leng Houtiong sebenarnya adalah ciptaan belasan jago mokau, sebaliknya ia menyangka berhasilnya Leng Houtiong mematahkan serangannya hanya karena kebetulan saja. Dengan gusar serangan kedua segera dilontarkan pula menuju dada dekat ketiak. Namun Leng Houtiong sempat mengegos pula, ia pindahkan sapu ke tangan kiri, tampaknya seperti menghindari tusukan pedang lawan, tapi secepat kilat sapunya menyambar pula ke depan mengarah dada Sengput Yew. Gagang sapu lebih panjang daripada pedang, meski sapunya bergerak belakangan, tapi tiba lebih dulu pada sasarannya, belum sempat Sengput Yew putar kembali pedangnya, beberapa jalur ujung sapu yang lemas itu sudah mengenai dadanya, berbareng Leng Houtiong berseru, kena akan tetapi hampir pada saat yang sama sapunya tertebas kutung oleh pedang lawan. Namun para penonton dapat melihat dengan jelas bahwa Sengput Yew yang kalah. Apabila senjata yang digunakan Leng Houtiong bukan sapu melainkan senjata panjang terbuat dari besi, maka dada Sengput Yew pasti sudah terluka parah. Bila mana lawannya adalah tokoh kelas tinggi tentu Sengput Yew akan melempar pedang dan mengaku kalah. Tapi sekarang yang mengalahkan dia hanya seorang murid angkatan kedua, bahkan dikalahkan hanya dengan sebuah sapu, kemana lagi dia harus menaruh mukanya. Tanpa bicara lagi, seret-seret-seret, berturut-turut ia melancarkan tiga kali serangan lihai. Dua jurus serangan diantaranya sama dengan ukiran di dalam dinding gua, satu jurus lainnya meski belum dikenal oleh Leng Houtiong, tapi sejak dia berhasil mempelajari Kero mengalahkan ilmu pedang dari tokoh Kiyokiam, untuk mematahkan segala macam serangan pedang boleh dikata bukan sesuatu yang sukar lagi baginya. Segera Leng Houtiong berkelit menghindarkan serangan pertama, menyusul ia gunakan gagang sapu sebagai Toya untuk membentur batang pedang lawan sehingga menceng ke samping. Jurus ketiga dia sambut dengan Toya, ujung pedang lawan dipapak dengan Toya. Jika yang dipegang Leng Houtiong itu benar-benar Toya terbuat dari baja, maka Toya yang keras itu akan melawan pedang yang agak lemas, tentu pedang akan patah seketika, Kero ini memang amat bagus untuk mematahkan serangan lawan dan pemakai pedang pasti akan celaka. Tak terduga karena permainan dalam keadaan tergesa-gesa itu Leng Houtiong lupa bahwa senjata yang dipegangnya itu hanya batang bambu bekas sapu yang sudah terkutung ujungnya, Toya bambu ketemu pedang baja, dengan sendirinya bambunya kalah, kret, ujung pedang menancap masuk ke tengah tabung bambu. Pikiran Leng Houtiong dapat bekerja dengan cepat, tangan kanan segera digunakan menghantam batang bambu itu dari samping, kontan bambu yang berisikan pedang itu mencelak jauh ke sana. Dari malu semput Yeu menjadi murka, tangan kiri menyambar secepat kilat, berak, dengan tepat dada Leng Houtiong kena digenjut olehnya. Kepandaian semput Yeu adalah hasil latihan dari berpuluh tahun, sebaliknya Leng Houtiong hanya mengandalkan gerak tipu yang aneh, sudah tentu tenaga dalamnya sekali-sekali bukan tandingan semput Yeu, kontan ia roboh terjungkal, darah segar lantas menyembur dari mulutnya. Sekonyong-konyong beberapa bayangan orang berkelebat, tau-tau kedua tangan dan kedua kaki semput Yeu diangkat ke atas oleh orang, terdengarlah suara jeritan ngeri, menyusul darah bertebaran memenuhi lantai bercampur dengan isi perut yang berhamburan. Ternyata badan semput Yeu telah dibetot mentah-mentah menjadi empat potong, setiap anggota badannya itu dipegang oleh seorang yang berwajah buruk dan aneh. Kiranya empat dari tokoh laksian yang membeset tubuh semput Yeu. Kejadian yang cepat dan luar biasa ini membuat setiap orang terkesima kaget. Saking ngerinya gak lengsian sampai menjerit dan jatuh pingsan. Perubahan yang mendadak itu sekalipun gak putkun, hang puteng dan tokoh-tokoh kelas tinggi pun tertegun di tempatnya dengan mulut melongo. Pada saat yang hampir sama, tokansian yang bermuka kelabu dan tositsan yang bermuka kuda itu pun melayang maju mendekati lenghou tiong. Dengan cepat luar biasa mereka angkat tubuh pemuda itu terus dibawa lari ke bawah gunung dengan cepat luar biasa. Berbareng gak putkun dan hang puteng juga bergerak, pedang mereka menusuk dua orang di antara enam tamu aneh itu, Tapi lantas terdengar suara kerang kering dua kali, pedang mereka lantas patah menjadi dua. Hanya dalam sekejap mati saja keempat dewa itu sudah menghilang dengan ginkang mereka yang tinggi. Waktu pedang gak putkun dan hang puteng tergetar patah, mereka merasa badan sasarannya itu bukanlah badan dari darah dan daging, keruan mereka terperanjat. Tapi mereka lantas sadar juga bahwa di punggung kedua orang aneh itu tentu terdapat benda keras sebangsa pelat besi dan sebagainya, Kalau tidak masakah mampu menahan tusukan dua jagoan seperti gak putkun dan hang puteng. Jago Hoa Sanpe yang satu lagi bernama Ko Poetek, dia juga menyambitkan sebatang panah kecil dan jago Ko Sanpe yang rejenggot telah menimpukan sebuah paku, sambaran kedua senjata rahasia ini sangat keras, tapi juga terdengar suara tering-tering dua kali, walaupun mengenai sasarannya, namun punggung kedua orang aneh itu tidak terluka sedikitpun, hanya dalam sekejap saja karena manusia aneh sudah menghilang dengan menggondol lengho utiong. Gak Putkun, Hang Puteng, Teng Enggok, Ko Poetek dan lain-lain hanya saling pandang dengan melongo, sudah terang mereka tidak sanggup mengejar kecepatan tokok laksian itu. Mereka merasa ngeri dan sedih melihat darah berceceran memenuhi lantai dengan jenazah Seng Put Ye U yang sudah terbeset menjadi empat potong itu. Selang agak lama barulah Teng Enggok membuka suara, Gak Heng, apakah Heng kau tidak kenal asal lusul ke enam orang aneh itu? Putkun menggeleng kepala, sorot matanya menatap ke arah Hong Puteng dengan maksud bertanya, tapi Hong Puteng juga ngeleng-geleng kepala, begitu pula yang lain. Dalam pada itu lengho utiong yang terluka parah karena hantaman Seng Put Ye U, selama jatuh pingsan dia telah dibawa lari oleh kedua dewa. Waktu dia siuman kembali, segera dilihatnya dirinya berbaring di dalam kamar, sebuah wajah yang panjang seperti muka kuda dengan matu yang bersinar tajam sedang menatapnya dengan penuh rasa cemas dan khawatir. Melihat lengho utiong membuka mata, dengan girang toho asian berseru, Aha, dia sudah sadar, sudah sadar. Bocah ini takkan mati, sudah tentu takkan mati, hanya pukulan begitu saja masakah bisa membuatnya mati ujar tosip sian. Huh, enak saja kau bicara, bantah toho asian. Coba kalau pukulan itu mengenai tubuhmu, sudah tentu tak bisa melukaimu, tapi bocah ini mana bisa dibandingkan dirimu, Bukan mustahil dia akan mati terhantam, sudah terang dia tidak mati, mengapa kau bilang dia akan terhantam mati sahut tosip sian. Aku kan tidak bilang pasti akan mati, tapi aku mengatakan bukan mustahil akan terpukul mati, kata toho asian. Kalau dia sudah siuman kembali tentu tidak ada alasan dikatakan bukan mustahil akan mati, sahut tosip sian dengan wotot. Aku tetap akan berkata demikian, habis kau mau apa kata toho asian dengan asran. Itu membuktikan pandanganmu kurang tepat, boleh dikatakan pula pada hakikatnya kau tidak tahu, ujar tosip sian. Jika kau tahu pasti dia takkan mati, mengapa tadi kau sendiri menghela nafas dan merasa khawatir dan sedih debat toho asian. Aku menghela nafas bukan mengkhawatirkan kematiannya, tapi khawatir si nona cilik akan merasa cemas bila melihat keadaannya ini, sahut tosip sian. Kedua, dasarnya mukaku memang panjang seperti muka kuda, potongan muka yang panjang seperti aku ini dengan sendirinya tak bisa tertawa-tawa dan riang gembira, mendengar pertengkaran mulut kedua orang aneh itu, walaupun merasa geli juga, tapi jelas kedua orang itu menaruh perhatian yang amat besar terhadap keselamatannya, maka dianggiam lengho utiong merasa sangat terharu dan berterima kasih. Ketika mendengar mereka mengatakan si nona cilik mungkin yang dimaksudkan itu adalah gilim sumoai dari hingsanpei. Maka dengan tersenyum ia lantas menyela, Sudahlah, kalian berdua jangan khawatir, aku lengho utiong takkan mati, nah, kau dengar dia sendiri menyatakan takkan mati, tadi kau masih terus bilang dia mungkin akan mati, demikian tosip sian lantas menumpangi. Waktu aku mengatakan demikian tadi dia masih belum bersuara, sahut toho asian tak mau kalah. Sejak tadi dia sudah membuka mati dan dengan sendirinya dapat membuka suara, hal ini siapapun dapat menduganya, kata tosip sian. Diam-diam lengho utiong merasa jemuh, kalau pertengkaran kedua orang itu diteruskan, boleh jadi takkan berhenti biarpun tiga hari tiga malam. Segera ia berkata, Ya, sebenarnya aku akan mati, cuma ketika mendengar kalian berharap aku jangan mati, ku pikir betapa besar kekuasaan tokok laksian, bila kalian minta aku jangan mati, mana aku berani mati mendengar demikian, senanglah hati toho asian dan tosip sian. Kata mereka berbareng, marilah kita beritahukan kepada toho aku, segera mereka berlari pergi. Tidak lama kemudian tokok laksian pun muncul lagi seluruhnya. Kembali ke enam orang itu bicara tidak habis-habis, ada yang membual bahwa jasanya sendiri paling besar, ada yang merasa bersyukur lengho utiong tidak mati, ada lagi yang menyatakan rasa khawatirnya ketika lengho utiong terpukul roboh, karena menolong pemuda itu lebih penting sehingga tidak sempat membuat perhitungan dengan si anjing tua dari kosan pei. Kalau tidak, anjing tua kosan pei itu juga dibetot menjadi empat potong barulah rasa dongkolnya bisa terlampias. Luka lengho utiong sebenarnya sangat berat, untuk menyenangkan tokok laksian tadi dia telah ikut bicara, tapi habis itu dia lantas pingsan pula. Dalam keadaan samar-samar ia merasa dadanya terasa muak dan sesak, darah seluruh tubuhnya seakan-akan bergolak saling tumbuk, rasanya tidak enak. Sejenak kemudian, ketika pikirannya rada sadar, ia merasa tubuhnya seperti sedang dipanggang, panasnya tak terkatakan. Tanpa merasa ia merintih. Tiba-tiba ada orang membentaknya, SSST, jangan bersuara waktu lengho utiong membuka matanya, dilihatnya sebuah pelita dengan api sebesar kacang berada di atas meja, sekujur badan sendiri telanjang bulat dan terbaring di lantai, kedua tangan dan kedua kaki masing-masing dipegang oleh seorang, dua orang lagi ada yang menahan perutnya dengan telapak tangan, ada lagi yang menggunakan telapak tangan menekan pek hawe hiat di ubun-ubunnya. Dalam kagetnya segera lengho utiong merasa suatu hawa panas menyusup masuk melalui telapak kaki kiri terus naik ke paha, ke perut, ke dada, ke lengan kanan dan akhirnya mencapai telapak tangan kanan. Berbareng itu suatu hawa panas juga menyusup masuk melalui telapak tangan kiri terus naik ke lengan, ke dada, ke perut, ke paha kanan dan akhirnya sampai di telapak kaki kanan. Kedua arus hawa panas itu terus berputar kian kemari, saking panasnya lengho utiong merasa seperti sedang dipanggang. Dia tahu tokok laksian sedang menggunakan lewekang yang tinggi untuk menyembuhkan lukanya, dalam hati dia merasa sangat berterima kasih. Segera ia pun mengerahkan lewekang sendiri untuk menambah kekuatan penyembuhan itu. Tak terduga baru saja tenaganya sendiri baru mulai bekerja dari pusarnya, mendadak perut terasa sakit luar biasa seperti ditikam, kontan darah segar tersembur dari mulutnya. Keruan tokok laksian terkejut. Selaka teriak mereka berbareng. Segera tolaksian yang tangannya menahan ubun-ubun lengho utiong itu lantas menepuk sehingga pemuda itu dihantam pingsan lagi. Untuk selanjutnya lengho utiong selalu berada dalam keadaan tak sadar, badan sebentar dingin dan sebentar panas, kedua arus hawa panas itu pun selalu menyusur kian kemari di antara urat anggota badannya, antara kedua kaki dan kedua tangan terkadang timbul beberapa arus hawa panas yang saling gontok, saling tumbuk sehingga rasanya bertambah menderita. Hari itu mendadak pikiran lengho utiong rada segar. Didengarnya tokansian sedang berkata, coba kalian lihat, dia sudah tidak berkeringat lagi, bukankah karena hawa murni yang ku salurkan dan berputar di antara urat nadi anggota badannya telah membawa hasil? Dengan caraku ini tentu dapat ku sembuhkan lukanya, ala, masih berani omong besar sahuto kinsian. Coba kalau kemarin dulu tidak menggunakan caraku, dengan hawa murni yang ku salurkan ke berbagai urat nadi di bagian jantung dan perutnya, tentu sejak itu bocah ini sudah mati, masakah kau sempat menunggu lagi sampai hari ini, betul sahuto kisian. Cuma biarpun ker, to aku itu dapat menyembuhkan luka dalamnya, namun kedua kakinya tentu akan menjadi lumpuh dan ini berarti kurang sempurna ker penyembuhanmu, betapapun toh caraku lebih baik. Luka dalam bocah ini terletak pada bagian jantungnya, segala penyembuhan harus disalurkan melalui sana, kembali kau mengoceh pak keruan, omol to kinsian dengan gusar. Kau bukan cacing di dalam perutnya, dari mana kau tahu luka dalamnya terletak pada jantungnya begitulah beberapa orang aneh itu kembali bertengkar tidak habis-habis. Tiba-tiba toyapsian berkata, kira menyalurkan hawa murni ke dalam tubuhnya, ku kira kurang baik, ku rasa lebih penting harus menyembuhkan dulu kakinya melalui siow yang meh. Habis berkata, tanpa menunggu persetujuan kawan-kawannya segera tangannya menekan tengkok hiat di bagian lutut kiri lengho utiong, suatu arus hawa panas lantas menyusup masuk melalui hiatu itu. Tokan sian menjadi gusar, bentaknya, hah, kembali kau menggila padaku. Baiklah, boleh kita coba-coba siapa yang lebih tepat, lalu ia pun mengerahkan tenaga dalam dan memperkuat saluran hawa murninya. Keruan yang paling celaka adalah lengho utiong sendiri, ia merasa muak dan ingin muntah, darah seakan-akan hendak menyembur keluar pula. Diam-diam ia hanya mengeluh belaka. Ia tahu keenam orang itu bermaksud baik menolong jiwanya, tapi mereka mempunyai pendirian yang berbeda-beda ker penyembuhannya, jika masing-masing menggunakan caranya sendiri-sendiri, maka runyamlah dirinya. Sesungguhnya ia ingin bersuara menolak dan minta agar tokok laksian berhenti saja, celakanya mulutnya sukar bicara. Hi, kalian lihat, kedua metu bocah itu terbelalak-belaka, bibirnya bergerak, tapi justru tidak mau bicara, demikian terdengar tolap sian berseru. Keruan lengho utiong sangat mendongkol, bukannya dia tidak mau bicara, tapi badan tersiksa sedemikian rupa, masakah sanggup bersuara pula. Sementara itu tolap sian sedang melanjutkan, melihat keadaannya, terang kepalanya pening dan matanya berkunang-kunang, maka harus disembuhkan melalui, baru sampai di sini lengho utiong lantas merasa bagian bawah matanya yang lekuk itu kesakitan, Menyusul ujung sisi bawah juga terasa linu, menyusul lagi beberapa hiatu di bagian dahi dan di belakang kepala ikut kesakitan pula dan linu pegal, saking tak tahan, lengho utiong hanya dapat meringis saja. Lihatlah, biarpun kau pencet sini dan pijat sana, toh dia masih tidak bicara, kata Toki Sian. Kukira bukan otaknya yang berpenyakit, tapi lidahnya yang kaku, ini tandanya harus menyembuhkan dia melalui impek, hiat, taipek, hiat dan lain-lain tempat. Tapi, tapi kalau tidak sembuh, jangan kalian menyalahkan aku jika kau tak bisa menyembuhkan dia, tentu jiwanya akan melayang, maka kau harus disalahkan, kata Tokan Sian. Wah, kalau salah menyembuhkannya kan bisa runyam, sahut Toki Sian yang bernyali kecil sebagai tikus itu. Salah atau tidak sulit untuk dikatakan karena belum kau lakukan, ujar Tohoa Sian. Padahal bocah ini hanya terluka luar saja dan tidak penting, namun sudah sekian lama kita berusaha menyembuhkan dia dan tetap gagal. Kukira dia punya penyakit ini harus disembuhkan mulai dari dalam, ah, kau memang pelintat-pelintut, kemarin kau bilang begitu, sekarang bilang begini, mengapa saling bertentangan pendapatmu Omoto Sian? Kita sudah mencobanya dengan berbagai care dan tetap tidak berhasil, terpaksa aku harus menggunakan care yang luar biasa, tiba-tiba Tokin Sian menyelah. Care yang luar biasa bagaimana tanya saudara-saudaranya. Penyakit bocah ini terang semacam penyakit yang aneh dan harus disembuhkan dengan care aneh pula. Maka aku akan menyembuhkan dia melalui hiatu di luar kebiasaan, aku akan menutup 12 hiatu yang paling aneh dan jarang dikenal, hi, jangan to aku, ini terlalu bahaya seru Tohoa Sian dan lain-lain. Tapi lantas terdengar Tohoa Sian membentak, jangan apa, jika ayah tentu jiwa bocah ini sukar tertolong lagi habis itu lengho utiong lantas merasa entonghiat, hai jauhiat dan lain-lain kesakitan luar biasa seperti ditusuk oleh pisau tajam. Ia pentang mulut ingin berteriak, tapi sedikit pun tak bisa mengeluarkan suara. Ia merasa enam arus hawa panas berputar kian kemari dari berbagai urat nadi yang berlainan, terkadang saling gontok dan saling tumbuk dengan hebatnya. Sudah tentu derita lengho utiong tak terkatakan, nyata tubuhnya telah menjadi medan pertempuran hawa murni ke enam manusia aneh itu. Sungguh gusar lengho utiong tidak kepalang, diam-diam ia mengutuki tokok laksian itu, bila dirinya tidak jadi mati, kelak tentu akan kucemcang kalian enam ekor anjing tua ini, demikian gerutunya dalam hati. Kalau bisa bersuara, mungkin segala caci maki yang paling kotor sudah dilontarkan. Padahal kalau dipikir, maksud tujuan tokok laksian itu tidaklah jahat melainkan ingin menyembuhkan lukanya dengan bantuan tenaga murni mereka, kira demikian sebenarnya sangat merugikan mereka sendiri. Begitulah sembari mengerahkan hawa murni masing-masing untuk menyembuhkan lengho utiong, tokok laksian masih terus bertengkar karena berbeda pendapat. Mereka tidak tahu bahwa karena sok pintar mereka, selama beberapa hari lengho utiong telah dipermak oleh mereka sedemikian rupa. Untunglah sejak kecil lengho utiong sudah belajar lewetang hoasan pei yang hebat, dasarnya sudah terpupuk kuat, kalau tidak tentu jiwanya sudah melayang kena dikocok oleh tokok laksian itu. Sesudah lama mengerahkan hawa murni mereka dan keadaan lengho utiong bukannya bertambah baik, sebaliknya denyut jantungnya semakin lemah, napasnya semakin berat, bukan mustahil segera akan tewas, mau tak mau tokok laksian menjadi khawatir. Tokisian yang penakut itu yang pertama-tama berkata, Sudahlah, aku tidak mau bekerja lagi. Jika diteruskan dan dia telanjur mati, arwahnya yang penasaran mungkin akan selalu menggoda padaku, kan bisa susah aku, habis berkata segera ia menarik tangannya yang menahan salah satu hiat cu di tubuh lengho utiong. Tokisian menjadi gusar, katanya, jika bocah ini benar-benar mati, maka orang pertama yang disalahkan tentulah dirimu. Arwahnya akan berubah menjadi setan gentayangan dan akan selalu menggoda dan mengintil di belakangmu, mendadak tokisian menjerit ketakutan, ia melompat keluar melalui jendela, dalam sekejap saja sudah menghilang entah kemana. Berturut-turut tokansian, tosipsian dan lain-lain juga lantas menarik kembali tangan mereka. Ada yang berkerut kening, ada yang geleng-geleng kepala, semuanya merasa tak berdaya. Tampaknya bocah ini sukar diselamatkan lagi, lantas bagaimana baiknya ujar tolapsian. Boleh kalian beritahukan si nona cilik, katakan bahwa bocah ini telah kena dihantam satu kali oleh keparat itu, karena tidak tahan maka bocah ini mati, ujar tolkan sian. Katakan tidak bahwa kita telah berusaha menyembuhkan dia, tanya tolkin sian. Wah, ini jangan sekali-kali diberitahukan, sahut tolkan sian. Tapi kalau si nona cilik tanya kita mengapa tidak berusaha menyembuhkan dia, lantas bagaimana tanya pula tolkin sian. Jika begitu kita katakan saja sudah berusaha menyembuhkan dia, cuma tidak berhasil, kata tolkan sian. Dan si nona cilik tentu akan anggap kita tokok laksian tak berguna, tidak becus, lebih celaka daripada enam ekor anjing, kata tolkin sian. Tokok laksian menjadi gusar, serunya, Wah, si nona cilik memaki kita sebagai anjing, sungguh keterlaluan, aku tidak tahan, si nona cilik tidak memaki kita, akulah yang bilang demikian, kata tolkin sian. Jika dia tidak memaki, dari mana kau tahu tanya tolkan sian. Aku kan cuma mengumpamakan saja, boleh jadi dia akan memaki kita, sahut tolkin sian. Aku yakin si nona cilik pasti akan menangis dan takkan memaki kita, ujar tolkan sian. Aku lebih suka dia memaki kita sebagai anjing daripada melihat dia menangis sedih, kata tolkin sian. Seumpama dia benar-benar memaki juga takkan memaki kita sebagai anjing, kata tolkan sian pula. Habis memaki kita sebagai apa tanya tolkin sian. Memangnya kita bernam ini mirip panjing sahut tolkan sian. Sedikit pun tidak mirip. Maka aku kira dia akan memaki kita sebagai kucing, cis, mengapa memaki kita sebagai kucing selatulap sian. Memangnya kita mirip kucing kata-kata makiankan tidak perlu, mesti mirip dengan orang yang dimaki, timbrung tolhoa sian. Kita adalah manusia, adalah orang, bila nona cilik mengatakan kita adalah orang, maka ini bukan lagi makian, seumpama dianggap orang juga masih ada kemungkinan dimaki, posisian ikut di dalam perdebatan itu. Umpama dia mengatakan kita adalah orang goblok, orang tolol, orang jahat, ini kan kata-kata makian, biarpun orang goblok atau tolol atau orang jahat, setidak-tidaknya akan lebih lumayan daripada anjing, ujar tol kim sian. Jika keenam ekor anjing itu adalah anjing pintar, anjing galak, lalu anjing jahat lebih baik atau orangnya lebih baik, tanya tol sipsian. Sejak tadi lengho utiong berbaring dalam keadaan kempas-kempis, sungguh geli setengah mati ketika mendengarkan pertengkaran mereka yang lucu itu. Entah mengapa, tiba-tiba suatu arus hawa hangat menyentak ke atas, mendadak ia dapat bersuara, enam ekor anjing tentu akan jauh lebih baik daripada kalian seketika para sian itu melongo kaget. Belum lagi mereka sempat bersuara, sekonyong-konyong terdengar tol kisian bertanya di luar jendela, mengapa enam ekor anjing akan lebih baik daripada kami tadi dia telah lari pergi terbirik-birik, entah sejak kapan dia sudah mengeluyur kembali. Maka berbareng kelima saudaranya ikut bertanya, ya, mengapa enam ekor anjing bisa lebih baik daripada kami sungguh lengho utiong ingin membuka mulut dan mencaci maki mereka, tapi tenaga sedikit pun tidak ada, hanya dengan suara lemah ia berkata, ka, kalian antarkan aku kembali ke kehoasan, hanya, hanya suhuku saja yang da, dapat menolong jiwaku, apa katamu? Hanya gurumu saja yang mampu menolong jiwamu to kinsian menegas. Jadi maksudmu to kok laksian tak mampu menolongmu lengho utiong manggut-manggut, mulutnya ternganga, tapi tak bisa bicara lagi. Persetan omatul laksian. Apa kepandaian suhunya, masakah dia lebih liai daripada kami to kok laksian hektometer, boleh coba suruh gurunya bertanding dengan kita, seru toho asian. Ya, kita berempat masing-masing memegang satu tangan dan satu kakinya, sekali betul saja dia akan kita sobek menjadi empat potong, kata to kinsian. Benar, bahkan setiap orang dihoasan akan kita sobek menjadi empat potong, teriak to sipsian. Mendengar pertengkaran manusia-manusia abnormal yang ngawur dan lucu itu, kalau tidak berada dalam keadaan payah sungguh lengho utiong ingin tertawa sepuas-puasnya. Tapi biarpun tutur kata dan tingkah laku orang-orang aneh itu sangat menggelikan, namun akhirnya lengho utiong merasa sebal juga. Cuma kalau dipikir kembali, kali ini secara kebetulan dapat bertemu dengan manusia-manusia aneh itu, hal ini boleh dikata sesuatu yang menguntungkan juga, paling tidak melihat tingkah laku yang menggelikan dan sukar dicari bandingannya itu sungguh tidak percumalah hidupnya ini. Teringat demikian, tanpa merasa timbul semangat jantannya, tiba-tiba ia berkata, aku, aku ingin minum arak seketika tokoh laksian bergirang mendengar suara lengho utiong. Seru mereka, bagus, bagus sekali. Dia ingin minum arak, terang diatakan mati, mati atau tidak, paling perlu sekarang minum arak dulu sepuas-puasnya, kata lengho utiong setengah merintih. Betul, orang hidup kalau tidak minum arak apa artinya menjadi manusia, kan lebih baik menjadi kura-kura saja, kata toho asian yang kegemarannya juga minum arak. Sebaliknya tohkan sian yang biasanya tidak minum arak itu menjadi gusar, teriaknya, kau memaki aku yang tidak suka minum arak sebagai kura-kura, ku yakinkah sendiri adalah bulus, bulus juga boleh, paling perlu minum arak, sahut toho asian. Khawatir kedua orang itu bertengkar lagi tak habis-habis, cepat lengho utiong merintih pula, lekas, lekas ambilkan, aku ingin minum arak, kalau tidak tentu aku akan, akan mati ya, ya, baik, akan kuambilkan arak, sahut toho asian cepat sambil melangkah pergi. Benar juga, tidak lama kemudian dia sudah kembali dengan membawa sebuah poci arak. Keadaan lengho utiong sebenarnya sudah sangat payah, tapi demi mengendus bawa arak, seketika semangatnya berbangkit, katanya, harap suapi aku toki sian lantas tempelkan poci arak itu ke mulutnya dan perlahan menuangkan araknya. Seceguk demi seceguk akhirnya lengho utiong menjadi tambah sadar dan cerdas, pikirnya, keenam orang ini suka diumpat, dipuji, terpaksa aku harus menipu mereka, maka ia lantas berkata, guruku sering berkata bahwa jago yang paling, paling melihai di dunia ini adalah toh. Toh, sampai di sini ia sengaja berhenti. Sudah tentu tokoh laksian menjadi tertarik, cepat mereka tanya berbareng, apakah tokoh laksian maksud melengho utiong tersenyum, sahutnya, ya, betul. Suhuku sering berkata pula bahwa beliau sangat ingin diberi kesempatan untuk minum arak bersama tokoh laksian dan bersahabat dengan mereka agar, agar dapat minta keenam kesatria maksudnya kembali tokoh laksian menegas. Betul, agar dapat minta keenam kesatria besar itu sudi memperlihatkan kesaktian mereka di depan para murid Hoa San Pei, sampai di sini napas lengho utiong terasa sesak, terpaksa ia berhenti bicara. Keruan tokoh laksian tidak mau berhenti, beramai-ramai mereka bertanya, lalu bagaimana? Dari mana gurumu mengetahui kesaktian kami? Wah, ketua Hoa San Pei itu benar-benar seorang yang baik hati, siapa saja yang berani mengganggu sebatang rumput ataupun sebatang pohon Hoa San tentu kita takkan mengampuni dia, gurumu adalah orang baik, kami sangat ingin bersahabat dengan dia. Marilah sekarang juga kita berangkat ke Hoa San. Dan akhirnya laksian berkata demikian. Justru kata-kata ini yang lagi diharapkan lengho utiong agar diucapkan mereka, maka tanpa pikir ia lantas menanggapi, betul, sekarang juga kita lantas berangkat ke Hoa San dasar tokoh laksian memang pulos, sekali bilang berangkat segera mereka benar-benar berangkat lengho utiong lantas mereka gotong terus diangkut pergi. Setengah hari kemudian tiba-tiba Tokin Sian mengeluh, Wah, celaka. Salah, salah besar. Nona cilik menyuruh kita membawa bocah ini untuk menghadapinya, mengapa kita malah membawanya kembali ke Hoa San?